selamat pagi, selamat pagi dan selamat datang kembali lagi bersama saya yoga bermain game ini figure fantasy jadi bagaimana diamond kamu? kamu menggunakan setiap dari mereka atau kamu terus menghidupkan mereka? oke mari kita bicarakan tentang itu jadi pertama diamond, kamu bisa mendapatkan itu untuk free dan kamu juga bisa mendapatkan dengan top up kamu tahu, hanya membelinya dengan uang kamu tapi... well, diamond itu adalah kamu itu bergantung kepada kamu tapi kalau kamu bertanya kepada saya apa yang bisa kita lakukan dengan diamond? jadi ya, itu adalah semua yang saya benar-benar tahu bagaimana ini ini adalah 4 oke, pertama ini sudah di sebelah kamu jika kamu buka game ya, ini adalah di sini yang di sini yang di sini yang di sini yang di sini jadi ya, yang di sini yang di sini kamu tidak perlu membeli diamond, tentu saja tapi jika kamu butuh apa-apa 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 yang di sini kamu bisa refill atau recharge ini dengan diamond dan setiap hari kamu hanya bisa melakukan ini untuk dua jadi ya, pastinya kamu tahu apa yang kamu ingin melakukan dengan ini karena itu menyebabkan diamond di sini dan diamond adalah yang di sini yang dapat yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar yang berikutnya yang kita buat tentu saja ini adalah untuk ya wilayah ini akan kamu bisa semuanya ya ini akan Mereka akan diupgradenya setelah kamu selesai setelah stage Karena itu yang terlihat di sana Jadi kamu akan mendapatkan banyak item dari ini Dan setiap dari mereka, seperti yang kamu lihat Ini adalah Board Game Otaku Store dan yang terakhir adalah Fully Store Mereka mempunyai bahan-bahan yang terlihat di sini Dan kamu bisa menghabiskan, dari yang ini Kamu bisa menghabiskan banyak item untuk menghabiskan bahan-bahan Dan tentu saja mereka mempunyai harga sendiri di sana Ini untuk otaku store, itu Rp. 500 dan untuk Board Game, itu Rp. 300 Dan yang terakhir adalah untuk Fully Store, itu Rp. 100 Nah, jika kamu benar-benar mempunyai sesuatu di sini Mereka mempunyai bahan-bahan di sini Tapi pastikan bahan-bahan untuk mempunyai bahan-bahan Dan ini adalah bag Anda Dan ini adalah bag Anda Buka saja Buka saja Jika kamu benar-benar mempunyai bahan-bahan Mereka mempunyai bahan-bahan Tapi saya pasti kamu tidak perlu terlalu banyak Karena kamu bisa mengambilkan bahan-bahan Bahan-bahan kebahanmu Bukan bahan-bahan kebahanmu Bukan bahan-bahan kebahanmu Jika kamu pikir bahan-bahan kebahan itu lebih worth Bukan bahan-bahan Bukan bahan-bahan Jadi tentu saja Dan selanjutnya The next one Is Of course Your inventory unit Or character Right? You might want to spend And It is for 10 So Each of them is 10 Right? And it is For 100 Every Every 10 Slot Right there So yeah But we have something Right? The remaining bag That is Your back Right there Your left The empty Back For your unit Okay So the next one Should be For your otaku zone Right? Just jump into it And Go to your Photoshoot Right here This 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 below Right here Just click it And there you go You can do the refresh For all the quest But Make sure That quest It's Something You want to Reset Because This one Right here This mission From here Is very random So you might get Another Diamond Another You know Stem Or Another Coin Or gold Or money That is Something From Above There So yeah If you want to Refresh Then make sure You have Something To refresh Right? So If you think Some From You know The quest From here Sometimes They appear Five Or Three Or Something Like that Make sure You Don't Doing This Quest First Right? Before you jump And sending your figure To doing the Mission Make sure They are Untouched What I mean Is Don't do the quest Just do the refresh Before For You Sending your figure Right there Okay So now It is something That Well It is not important But It is also important For some reason It is for Changing your name Of course You can spend 300 For Changing your name And The next one Should be The club If you Want To creating A club Right? So you May want to spend 1000 To creating One club For you So yeah I think I want to Create One club After this And The last one Well Everyone Is Nobody's The Gacha But before this Right? Before this one I want to make sure All of you Know about this On some event Right? Like they throw us an event Right? From this 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 From my experience By launching this game When the C server is coming They have Some Mission From the event Of course Where we need to Spending Or we need to Buy The thing The reward With Our Diamond If you Watch My Last Video Not The first The first That I do That From there I Buy Some Box And that box Will cost For the diamond From the event Of course And after that We get the reward And we also get For the progression Of that Event Mission So make sure You keep your diamond Safe for Some event Okay Let's jump to the next one This is the last one The last but not least This one is for the gacha blind box Right? Because you cannot doing this Brand exclusive With your diamond of course Because you need to spend any You know Your Fully wish But on this one In stock You can spend any diamond you want To this Right? But don't worry It is not just for that Because Every time We get a new character Right? Or a new unit They will also Launching Some Event For that Character On that Character Banner We Can Using Our Diamond So I repeat We can Using Our Diamond On the new Character Exclusive Banner So yeah They might Coming I don't know About Two months Or Maybe one month After this Because It's almost Christmas So I believe They will You know Focusing On the Christmas Even But If they're Launching Some new Character Or releasing Some new Character Or Even The Limited Time From the Collaboration The thing Will Coming Above This In Stock Banner And yes We also Can Using Diamond For Doing The Gacha So you Don't Worry If you really want to wait Just wait With me Maybe Saving Your Diamond Let's Wait Until Some new Character That War To Gacha And Some Limited Character Work to Gacha Like the collaboration One And talking about the collaboration I will show you some Of collaboration Banner That Already Coming On the Taiwan Server